Intro Kembali bersama kami, pemirsa di masa PSBB Transisi masih saja ada warga yang tak taat menerapkan protokol kesehatan seperti di kawasan Tanah Abang dan Cakung, Jakarta Timur. Para pelanggar yang kedapatan tak kenakan masker langsung ditindak petugas. Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang selalu ramai dengan warga menjadi salah satu titik operasi razia masker di wilayah DKI Jakarta. Razia yang dilakukan untuk mencegah dan memutus rantai peneluaran COVID-19 ini menyasar warga yang tidak patuh atau tidak mengenakan masker dengan benar. Hukuman bagi pelanggar yang tidak mengenakan masker diberi dua pilihan hukuman. Antara lain denda sebesar 250 ribu rupiah atau kerja sosial membersihkan sampah di sekitar lokasi razia sebagai efek jerak. Tidak hanya di Tanah Abang, petugas Satuan Polisi Lalu Intas, Jakarta Timur juga menggelar razia masker di perbatasan Bekasi, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Satu persatu pelanggar yang tidak memakai masker dan tidak memiliki kelengkapan kendaraan diberhentikan petugas. Selalu ada alasan bagi pelanggar yang kedapatan tidak mengenakan masker saat berkendara. Dalam razia operasi masker yang digelar saat lantas Polres Jakarta Timur, petugas menindak belasan pelanggar. Pertugas juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan. Puluhan taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran menjalani isolasi mandiri di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Kampus ini sebelumnya menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. 31 taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran atau STIP menjalani isolasi mandiri di rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran. Tambahan 15 taruna dibawa ke Wisma Atlet pada Jumat malam kemarin. Sebelumnya pada 15 Oktober lalu, 16 taruna yang dinyatakan positif COVID-19 telah lebih dulu diisolasi ke Wisma Atlet. Taruna dengan gejala ringan atau tanpa gejala menjalani karantina di Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran. Kasus STIP ini menjadi klaster baru dan merupakan klaster kampus kedua, di mana mahasiswanya dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Pemerintah Kota Depok menyiapkan lahan 1,2 hektare di Kecamatan Tapos untuk mengantisipasi minimnya pemakaman jenazah COVID-19. Sampai saat ini terdapat 51 jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di lahan pemakaman baru jenazah pasien COVID-19 di kawasan Tapos Depok, Jawa Barat, yang baru dibuka sejak 3 bulan lalu. Pembukaan lahan baru ini dilakukan pemerintah Kota Depok seiring dengan menipisnya lahan pemakaman di TPU Kalimulia 2 dan 3. Adapun prosesi pemakaman di tempat ini dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan. Setidaknya ada 8 petugas makam yang siap melakukan prosesi pemakaman dengan menggunakan alat pelindung diri. 11 orang penghuni rumah susun asrama militer atau asmil di Solo, Jawa Tengah positif COVID-19. Meski berstatus orang tanpa gejala atau OTG, mereka kemudian diisolasi di RSUD Pungkar, Rosolo. Dengan bertambah 3 orang, kini 11 orang penghuni rumah susun atau rusun asrama militer di Kota Solo, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19. Penambahan 3 orang ini berdasar hasil tes swab terhadap 70 penghuni rusun. Sementara untuk memutus penyebaran, kesebelas orang dengan status orang tanpa gejala atau OTG tersebut isolasi di RSUD Pungkarno. Isolasi mandiri di rumah tidak memungkinkan karena lokasi tempat tinggal yang saling berdekatan. Kasusnya kan langsung kita tracing, kemudian langsung sudah kita lakukan testing, sudah keluar hasilnya. Dan yang positif sudah kita tarik dan insya Allah mudah-mudahan putus karena sudah kita tes semua. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ini ibu sedang susah Merintih dan berdoa Sampai jumpa di video selanjutnya.